Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dari 240 juta jiwa, 81 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Sebagai kaum mayoritas, masyarakat muslim di Indonesia sejak era awal kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan damai dalam berbagai kepercayaan yang tumbuh bersama di Indonesia. Namun saat ini Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dalam kasus intoleransi. Menghadapi perbedaan dengan Ahmadiyah, sejak dikeluarkannya fatwa sesat Ahmadiyah oleh MUI pada tahun 2008, kemudian dipicu oleh surat keputusan bersama tiga menteri, kelompok-kelompok Islam garis keras telah melakukan berbagai penyerangan, ancaman, dan teror kepada pemeluk Ahmadiyah. Yang paling fatal adalah tragedi Cikesik pada bulan Februari lalu, yang kemudian menjadi isu internasional. Pusaka kita semua, W.R. Supratman sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia dan seorang penganut Ahmadiyah mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa pusaka tersebut bukan milik segenap warga negara Indonesia, bahkan bukan miliknya lagi. Misalnya W.R. Supratman, dia itu orang misalnya Ahmadiyah. W.R. Supratman itu bukan orang Ahmadiyah. Perani Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, bersihkan Ahmadiyah dari Indonesia. Allah lembar! Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi Islam fundamental yang mengkonsentrasikan diri dalam mendirikan kilafah Islam di Indonesia dengan keras menuntut pembubaran Ahmadiyah. Demikian diungkapkan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Ini pengacauan terhadap Al-Quran. Pengakuan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu juga penghinaan terhadap Muhammad. Penghinaan terhadap orang yang paling kita muliakan. Karnanya, maka kita ingin mengatakan bahwa Ahmadiyah ini tidak boleh dimasukkan di dalam soal kebebasan beragama. Ini penistirian terhadap agama. Gitu loh. Semua tokoh-tokoh sekarang berhubung cari muka ngebelah Ahmadiyah. Kalau ada kriminalitas, itu berbahaya. Tapi lebih berbahaya kalau ada organized crime. Kriminalitas yang terorganisasi. Kalau ada devian Islam, penyimpahan Islam, penghinaan Islam, itu berbahaya. Lebih berbahaya lagi organized devian. Nah Ahmadiyah itu masuk kategori organized devian. Ini harus dibubarkan. Organisasinya ini. Wajar sebenarnya kalau umat Islam itu marah. Oh ini agamanya dihendak kok. Malah kita ingin mengatakan bahwa sungguh aneh kalau ada orang Islam yang tidak marah. Jadi dia sebenarnya tidak merasa memiliki Islam. Ekspresi orang marah itu macam-macam. Ya kan? Dari yang diam, dari yang bereaksi, ada yang mengambil tindakan segala macam. Nah untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu namanya bentrok atau apa gitu. Maka seharusnya pemerintah itu bertindak tegas. Pria kelahiran tahun 1964 ini mengatakan telah membutuhkan keyakinan Ahmadiyah sejak ia lahir. Kalau dia itu masuk Ahmadiyah setelah dewasa, maka itu dia harus dianggap sebagai murtad. Gitu. Disegera mereka diseru untuk masuk Islam kembali. Jadi kalau Ahmadiyah nggak mau kembali kepada Islam kita perani atau tidak? Perani Ahmadiyah! Bunuh Ahmadiyah! Bersihkan Ahmadiyah dari Indonesia! Allah wabar! Nah yang terjadi di beberapa tempat itu itu betul-betul itu masuk kembali kepada Islam mengucapkan sahadat meninggalkan keyakinan-keyakinan yang nggak keruh-keruhan itu. Ahmadiyah Allah yang ada untuk ditumpahkan. Nanti dia bilang melanggar hal persetan kitab hab. ayah pusing di batang. Terus bicara tentang Ahmadiyah itu halal darahnya harus dilihat dalam konteks apa ini? Karena tidak boleh setah mertah kita mengatakan Ahmadiyah itu halal darahnya. Kalau dia itu Ahmadiyah sejak dari bayi tidak bisa kita katakan halal darahnya. Kemudian yang kedua kalau di Ahmadiyah setelah dewasa memang dia murtad. Orang murtad itu di dalam Islam kan memang boleh diperangi. Diperangi tapi perang di sini adalah perang untuk kembali kepada Islam. Sekilas mungkin Anda tidak akan bisa membedakan apakah yang sedang Anda lihat adalah umat Islam atau jemaah Ahmadiyah yang sedang beribadah. namun bahkan adzan yang sedang Anda dengar pun ternyata merupakan adzan yang dikumandangkan oleh jemaah Ahmadiyah. Perbedaan klasik antara Islam dan Ahmadiyah sesungguhnya terletak pada penantian Imam Mahdi yang menurut Ahmadiyah sudah datang namun menurut umat Islam belum. kalau Ahmadiyah versi kami itu adalah rukun iman dan rukun islamnya sama yaitu rukun iman 6 rukun islam 5 haji misalnya kami wajib kalau bagi yang sudah sudah memang wajib menaikkan haji pergi dan hajinya ke Mekah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kan di luar ini menyebutkan bahwa kalimat syahadat Ahmadiyah lain saya mengatakan syahadat kami itu wa shahadu ala illaha illallah wa shahadu ala muhumadah rasulullah makanya sampai sekarang kami tidak memahami apa yang disebut penistahan agama karena kalau kitab suci kami Al-Quran fitnah untuk menyatakan bahwa kitab suci Ahmadiyah itu tazkirah kami tidak pernah mengakui seperti itu tazkirah ini adalah satu satu buku hasil kompilasi dari beberapa kutipan oleh beberapa ulama Ahmadiyah yang mereka ambil dari buku-buku pendiri Ahmadiyah dikompilasi jadi satu buku lalu bagaimana bisa dikatakan ibu kitab suci sama sekali itu fitnah nah kedua isinya apa itu supaya orang tahu isinya itu beliau menulis dalam berbagai buku bahwa beliau mendapatkan ilham mendapatkan wahyu mendapatkan kasyaf atau melihat mimpi yang benar kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad dan itu yang kami upayakan praktekan yaitu berupaya menjadi orang yang berbudi pekerti yang punya hati nurani yang berakhlak itu yang paling penting itu ini kan kalau keimanan ini kan dalam hati ya kan jadi kalau ada upaya lahiria untuk kemudian orang supaya dia berubah dengan tindakan lahiria itu kan tidak akan pernah membawa hasil yang baik karena apa hati itu tidak akan terwakili oleh kertas hati dan pikiran manusia tidak akan pernah terwakili oleh kertas teror dan ancaman bukan hanya dirasakan oleh Ahmadiyah tidak lama setelah penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikesik jaringan Islam Liberal mendapat teror bom berbentuk buku yang dikirim ke kantor mereka di kawasan Utankayu Jakarta Timur komunitas Utankayu yang merupakan induk dari jaringan Islam Liberal merupakan kelompok yang mengusung kebebasan beragama dan mendukung eksistensi Ahmadiyah namun ancaman bom tidak menyurutkan perjuangan komunitas Utankayu untuk tetap vokal memperjuangkan pluralisme di Indonesia lewat siaran TV dan radio mereka ditemui di Salihara Guntur Romli sebagai aktivis senior jaringan Islam Liberal menanggapi isu teror Ahmadiyah dan Utankayu ketika ada teror bom buku saya sejak awal saya tidak percaya kalau itu yang melakukan adalah dan motif yang murni adalah kelompok-kelompok lama atau jaringan-jaringan teroris kalau kelompok lama modusnya tidak seperti itu mau modusnya itu ya bom bunuh diri pakai truk misalnya masuk ke hutan kayu atau bawa tas paling kecil dan mereka sedia untuk mati untuk itu kalau memang tujuannya adalah teror Ahmadiyah sudah ada dari tahun 1925 kemudian perbedaan dalam Islam juga dikenal dalam sejarah Islam apapun perbedaannya kemudian tiba-tiba ada yang melakukan kerasan nah sebenarnya itu yang menjadi persoalan itu akan masalahnya bukan Ahmadiyah kenapa tidak mereka misalnya yang ditindak yang tidak ditangkap kelompok-kelompok itu yang tidak di katakanlah kamu dalam bahasa yang bagus dibina atau kalau enggak ya dibubarkan misalnya kalau terus-menerus melakukan kekerasan dan dengan Ahmadiyah sebenarnya adalah bukti bahwa Indonesia itu memang gineka Indonesia itu memang menjemuk selain fatwa keagamaan selain juga hate speech kemudian juga selain syiar-syiar kebencian yang di reproduksi melalui khutbah melalui pengajian melalui siaran radio melalui bluetin dan sebagainya ada juga persoalan politis persoalan politis adalah mereka yang memang hidup dari kekerasan terhadap Ahmadiyah dalam hal opini publik dalam opini publik itu yang dikenal oleh sekarang seperti yang disebut dengan pengalian isu dan menurut saya itu benar karena isu kekerasan terhadap Ahmadiyah ini kan sangat sangat menjual di media tiba-tiba media semua meliput tentang kerasan terhadap Ahmadiyah yang cetak portal televisi nah sementara isu-isu korupsi isu gayus kemudian ya rekening gendut kemudian juga isu ya masalah gagalan pemerintah itu kan tertutupi dengan adanya media-media yang sudah tersesaki oleh opini-opini soal Ahmadiyah Franz Magnis Suseno SJ atau Franz Graf von Magnis adalah seorang tokoh katolik dan budayawan Indonesia yang berasal dari sebuah keluarga bangsawan di Jerman pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1961 hingga kini menjadi warga negara Indonesia dan menambahkan Suseno di belakang namanya sebagai tokoh lintas agama Indonesia sekaligus pengajar dan direktur program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Romo Magnis sebagai cendekiawan lintas agama turut aktif dalam menyuarakan perbaikan moral dan membina kerukunan antarumat beragama di Indonesia Setiap agama yang yakin akan kebenaran akan mempunyai batas-batas kebenaran itu dan kalau ada kelompok dari agama yang sama yang mempunyai ajaran yang misalnya oleh sebagian besar agama itu dianggap sesat ya dinyatakan sesat ini sesuatu yang terjadi di dalam kekristenan tentu saja hanya kami sekarang sudah lebih biasa dengan itu yang menurut saya itu penting sekali dan itu misalnya juga baru saja dikatakan oleh J.A.K. Siraj pimpinan NU sesat atau tidak sesat segala kekerasan terhadap siapapun termasuk terhadap kelompok yang dinilis sesat tidak dapat dipenarkan dan oleh negara tegas-tegas tanpa ragu-ragu harus ditindak keras jadi itu masalahnya orang Ahmadiyah itu tetap berhak hidup tanpa takut di dalam pangkuan bangsa Indonesia tetapi apakah diakui oleh sebagai orang Islam atau tidak ini sesuatu dimana saya sebagai orang non-Muslim tidak akan campur Indonesia kini berada di tepi jurang perpecahan citra umat Islam Indonesia kian tercoreng atas banyaknya aksi kekerasan yang kerap dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas Islam garis keras kasus Ahmadiyah hanya salah satu contoh serius atas kegagalan pemerintah dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kebinekaan Pancasila sekarang adalah saat untuk bangsa Indonesia kembali bahu-membahu menegakkan nilai luhur keberagaman mengesampingkan perbedaan untuk mencapai sebuah solusi konflik tanpa kekerasan hingga tenggang rasa dan toleransi kembali menjadi fondasi identitas bangsa selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!